Dan pemirsa kami akan kembali mengupdate informasi terkait dengan kebakaran perahu nelayan di Pati Jawa Tengah. Kita segera tersambung melalui sambungan telepon dengan kontributor MNC Media Agus Atta Suharto yang berada di Pati Jawa Tengah. Selamat malam Agus. Selamat malam Rekan Uci. Ya Agus bagaimana kondisi di lokasi saat ini apakah api sudah bisa dipadamkan seluruhnya? Baik, Rekan Uci. Kami informasikan bahwa hingga saat ini api yang membakar kurang lebih 14 kapal nelayan di Pelabuhan Juana Pati Jawa Tengah masih belum bisa dipadamkan. Tidak bisanya atau mungkin tidak ada yang akses masuk menuju ke lokasi oleh pemadam kebakaran dan juga oleh petugas itu tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya berusaha untuk menjauhkan sebuah kapal nelayan lain yang berada di dekat kapal yang saat ini masih terbakar. Ya Agus, Anda mengatakan bahwa api hingga saat ini belum dapat dipadamkan. Apakah memang ada upaya pemadaman atau memang dibiarkan begitu saja? Karena memang kondisi medan kurang lebih berada 1 km lebih dari Pelabuhan Juana. Ya, itu sudah masuk dalam wilayah dari Pulau Setapat. Lebih-lebih kenal dengan wilayah Pulau Setapat. Dan itu memang tidak ada akses masuk untuk ke sana. Karena sudah jalan hanya ada jalan tetapak yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan pemotor saja. Berarti tidak ada petugas pemadam kebakaran di sana, Agus? Tidak ada. Petugas pemadam hanya bersiaga di sekitar lokasi karena dikawasikan api akan menjalan sampai ke kapal-kapal lain yang saat ini berada di samping kiri kanan atau mungkin di belakang dari kapal yang terbakar. Lalu apa upaya yang dilakukan oleh warga di sekitar sana? Untuk saat ini warga tidak hanya berubah ya untuk semakin menjauhkan kapal-kapal selayan yang lain yang berada di sebelah kiri dan kanan dan juga di belakang dari kapal yang terbakar itu tanpa bisa melakukan apa-apa? Karena memang tadi pertama ada akses jalan menuju ke kebakaran dan juga memang sudah tidak ada lain yang mungkin bisa dilakukan oleh warga sekolah membiarkan kapi padam dengan dirinya. Ya Agus, apakah dengan kebakaran belasan perahun layan ini mengganggu aktivitas para nelayan dan juga bagaimana nasib dengan para nelayan yang kapalnya terbakar? Untuk saat ini memang sangat terganggu karena hampir sebagian besar kapal di Pelabuhan Juwana ini ada kurang lebih serikul lebih kapal yang saat ini masih bertandar di Pelabuhan ini sudah bersiap untuk berlayar kembali. Satu mereka masih menunggu legalitas untuk perizinan mereka yang kedua kebanyakan sudah mulai mengisi kapal-kapal mereka dengan perbegalan termasuk juga dengan BBM yang akan mereka gunakan untuk berlayar nanti. Ya Agus, hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan apa yang menjadi penyebab pasti kebakaran namun dugaan sementara, apakah benar memang pengelasan yang dilakukan di salah satu kapal begitu yang menyebabkan api hingga menjalar ke kapal-kapal lainnya dan menyebabkan kebakaran belasan kapal ini? Dari informasi yang kami dapatkan dari insal bandar maupun juga dari Pol Air bahwa memang dugaan kuat dari penyebab kebakaran sendiri adalah adanya penyelidikan api saat kelasan terjadi. Sementara saat yang bersamaan juga salah satu kapal dari pelayan itu juga sudah penuh dengan perbegalan termasuk 3 BBM tadi. Ada kurang lebih 25 BBM yang saat itu berada di dalam dan akhirnya terkena penyelidikan api dari proses pengelasan tadi. Baik, terima kasih Agus Atta atas informasinya langsung dari Pati, Jawa Tengah.